Hai 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 gimana kabar kalian semua guys admin harap tetap dalam kondisi kesehatan yang baik dan jangan lupa ambil waktu istirahat seginak sambil menikmati video-video menarik dari kami ya Kalau bicara dangdut sudah pasti Indonesia negaranya Musik dangdut yang kental dengan goyangan serta irama gendang ini semakin populer bahkan sampai kemanca negara lho Berikut daftar penyanyi dangdut yang menjadi ikon dangdut Indonesia dari masa ke masa Namun sebelum kita ke videonya untuk kalian yang belum subscribe yuk klik tombol merahnya dan nyalakan notifikasinya ya 1. Muhammad Masabi Generasi dangdut sekarang mungkin sangat jarang dan bahkan banyak yang tidak mengetahui nama Muhammad Masabi Masabi dikenal sebagai sosok perintis dari musik dangdut tanah air pada tahun 50-an Muhammad Masabi mengubah musik Melayu yang sedikit kaku kemudian ia tambahkan sedikit instrumen hingga menghasilkan musik yang lebih luas dan bisa dinikmati banyak kalangan Beberapa karyanya yang terkenal seperti ratapan anak tiri, renungkanlah, dan kecewa yang dipopulerkan oleh Iis Dahlia 2. Elia Kadam Elia Kadam adalah salah satu ikon dangdut di tahun 50-an dan 60-an bersama Muhammad Masabi Ya, Elia Kadam menjadi salah satu penyanyi dangdut yang populer kala itu Lagu-lagunya sudah banyak dikenal di kalangan luas Bahkan meski sudah berjarak 50 tahun lebih, lagu yang dibawakan oleh Elia Kadam masih nikmat dinikmati oleh pendengar Salah satu lagu yang masih terkenal sampai sekarang adalah Boneka dari India Lahir di Jakarta tahun 1928 Elia berkarir di dunia dangdut selama lebih dari 4 dekade Dan meninggal tahun 2009 pada usia 80 tahun 3. Roma Irama Siapa yang tidak kenal Roma Irama? Icon dangdut tahun 70-an dan diberikan gelar Raja Dangdut ini sudah menjadi legenda dangdut tanah air Karya-karya yang ia buat selalu menjadi hits di Indonesia Bahkan lagu-lagunya seperti Begadang, Darah Muda, Cudi, dan beberapa lagu lainnya tidak pernah termakan zaman Roma Irama atau yang sering disapa Pak Haji ini memulai karir sebagai penyanyi rock Beberapa tahun kemudian ia mendirikan sebuah grup dangdut bernama Soneta Dengan 12 orang personil dan beberapa penyanyi latar Tak hanya menyanyi dangdut, Roma Irama juga sukses menjadi bintang film Bahkan beberapa film ia sutradarai sendiri dan menggunakan judul lagunya menjadi judul film 4. Elvie Sukaisi Kalau ada Raja Dangdut, pastinya juga ada Ratu Dangdut Nah, Elvie Sukaisi adalah Ratu Dangdut Mendampingi Roma Irama sebagai Raja Dangdut pada masa itu Penyanyi dangdut legendaris yang sudah menyanyikan banyak lagu seperti Gula-Gula, Pesta Panen, dan Bisik-Bisik Tetangga Yang sampai saat ini lagu tersebut masih nikmat untuk didengarkan 5. Maggie Z Ingat lagu Jatuh Bangun atau Anggur Merah? Ya, itu adalah lagu-lagu legendaris yang dinyanyikan oleh almarhum Maggie Z Sampai saat ini lagu-lagu tersebut masih sering dinyanyikan oleh para penyanyi dangdut dan diajang pencarian bakat lagu dangdut Terhitung sudah lebih dari 100 lagu yang dinyanyikan oleh Maggie Z Beberapa karya yang masih hit sampai saat ini diantaranya lebih baik sakit gigi, benang biru, dan terlanjur basah Maggie Z menjadi ikon dangdut tanah air di era 80-an hingga 90-an Lahir tahun 1945, Maggie Z meninggal tahun 2009 di usia 64 tahun karena serangan jantung 6. Rita Sugiarto Penyanyi dangdut dengan power vokal yang tinggi ini menjadi salah satu ikon penyanyi dangdut di era 90-an Terkenal dengan suara dan nada tingginya yang khas menjadikan Rita Sugiarto salah satu penyanyi dangdut yang sukses kala itu Banyak lagu-lagu yang ia nyanyikan masih menjadi hit sehingga saat ini Beberapa lagunya tersebut diantaranya adalah Oleh-Oleh, Dua Kursi, Goyah, dan beberapa lagu lainnya Sampai saat ini Rita Sugiarto masih aktif dalam dunia dangdut Sampai saat ini ia masih sering tampil baik di siaran televisi maupun di luar televisi Bahkan Bunda Rita juga pernah didapuk sebagai juri di ajang pencarian bakat dangdut di stasiun televisi nasional 7. Mansyur S Bicara soal dangdut rasanya masih kurang kalau tidak memasukkan nama Mansyur S sebagai ikon dangdut tanah air Berkarir di tahun 60-an lewat album Pesan Perpisahan Namanya melejit mengalahkan beberapa penyanyi dangdut lainnya Dengan gaya dan suaranya yang khas Sampai saat ini lagu-lagu yang ia bawakan masih nyaman untuk dinikmati 8. Iis Dahlia Iis Dahlia muncul pada generasi di mana musik rock saat itu sedang berjaya Namun dengan lagu dan suaranya menjadikan dirinya sebagai penyanyi tersukses di era 90-an hingga 2000-an Lagu-lagunya yang masih menjadi hit sampai sekarang antara lain tamu tak diundang Payung Hitam, Cinta Bukanlah Kapal, dan Seroja Tak ayal jika statusnya ini menjadikannya pantas untuk menjadi salah satu juri di ajang pencarian bakat dangdut di Indonesia 9. Ike Nurjana Bisa dibilang karir Ike Nurjana 11-12 dengan Iis Dahlia Selisih dua tahun dari Iis Dahlia, Ike Nurjana menjadi salah satu penyanyi dangdut yang sukses di awal 2000-an Lagu-lagu Ike Nurjana pun juga mudah dihapal seperti Memandangmu, Birunya Rindu, dan Terlena menjadi hits pada waktu itu 10. Inul Daratista Perjalanan karir Inul Daratista hingga mencapai puncaknya saat ini tidak semudah yang dibayangkan orang-orang Inul memulai karir sebagai penyanyi dangdut orkes keliling dari panggung ke panggung Selama beberapa tahun, Inul harus bernyanyi keliling kota tiap minggunya Beruntunglah, saat itu namanya kemudian tenar di salah satu stasiun televisi hingga akhirnya ia menjadi seperti saat ini Tak hanya itu, Inul juga pernah diperkarakan oleh Raja Dangdut Roma Irrama karena goyangannya yang sedikit vulgar dan seronok Namun, kini ia sudah meninggalkan goyangannya tersebut dan menjadi Inul yang baru dan berharisma Lagunya yang pernah populer kala itu berjudul Goyang Inul 11. Ayu Ting Ting Datang dengan alamat palsu, nama Ayu Ting Ting langsung melejit di tahun 2014 Kala itu, kehidupan karirnya langsung berputar 180 derajat Sukses dengan lagunya tersebut membuatnya menjadi ikon dangdut di tahun 2014 Meski membawakan lagu dangdut, musiknya pun tergolong segar Tidak melulu hanya gendang dan seruling, namun juga ada tambahan house music Beberapa tahun kemudian, ia semakin sukses karena lagu barunya berjudul Sambalado Rilis Namanya menjadi salah satu penyanyi dangdut yang banyak disorot kala itu 12. Siti Badriah Berikan sajian dangdut bernuansa K-pop, Sibad, membuat dangdut semakin merangkul banyak kalangan, terutama anak muda Tak disangka, salah satu lagu Sibad jadi fenomenal, tersiar sampai ke banyak negara Wanita kelahiran 11 November 1991 Toreh prestasi lewat lagu berjudul Lagi Syantik Lagu ciptaan yogi RPH tersebut sampai menyebut penghargaan dari Museum Rekor Indonesia, Muri Sebagai lagu dengan jumlah penonton terbanyak Dipublis pada 22 Maret 2018 di Youtube Naga Suara saat ini lagi syantik, mengumpulkan lebih dari 572 juta views Sibad pun mengalahkan jumlah views Sri Hana dengan lagunya Umbrella Yang hanya berjumlah lebih dari 540 juta views Suatu pencapaian luar biasa bagi musik dangdut tanah air 13. Via Valen Namanya melejit ketika lagu berjudul Sayang muncul di Youtube tahun 2017 Dan sudah ditonton lebih dari 150 juta penonton Youtube Sama seperti Inul Daratista Penyanyi kelahiran Sido Arjo Jawa Timur ini juga memulai karir dari panggung ke panggung Ia mulai terkenal saat beberapa videonya diunggah di Youtube Meski masih baru dalam merintis karir Namun Via Valen sudah berhasil meraih prestasi sebagai penyanyi solo terbaik Versi Indonesian Dangdut Award 2017 Mengalahkan Ayu Ting Ting Tak hanya itu, ia juga menyanyikan sebuah lagu yang menjadi lagu icon dan tema ASEAN Games 2018 Beberapa waktu lalu, ia juga diundang di Rusia sebagai bentuk apresiasi penyanyi berbakat 2019 Sungguh prestasi yang luar biasa 14. Lesti Rasanya tak mungkin tak memasukkan nama Lesti sebagai ikon musik Dangdut Ya, nama itu tengah menjulang tinggi sekarang ini Lesti merupakan ikon Dangdut dari generasi milenial Semua suka dengan cengkok Dangdut Lesti yang matang Karena itu, Lesti dinobatkan sebagai jawarat Dangdut Akademi musim pertama tahun 2014 Kini karirnya menjulang sangat tinggi dan menjadi idola banyak orang Lagu-lagunya banyak yang booming Tidak itu saja, beragam penghargaan berhasil disabat oleh Lesti termasuk Ami Awards Oke guys, itulah sederet ikon Dangdut dari masa ke masa Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar ya And see you next video Bye-bye Terima kasih telah menonton!